Hai, selamat datang di video seri Smocon bersama Moduid Advisor Partner. Perkenalkan saya Kristina dan saya Ineng Sunarti. Kami berdua merupakan Advisor Partner dari Moduid. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana mengelola portfolio reksadana dengan money management dan alokasi aset. Hal tersebut perlu dilakukan agar tujuan investasimu tercapai. Seperti apa pembahasannya? Yuk ikuti kita terus yuk! Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi reksadana, yuk pelajari dulu mengenai dasar pemahaman tentang reksadana dan jenis-jenisnya. Nah, untuk itu silakan Bu Kristina untuk menjelaskan poin-poin ini ya. Mari Bu! Terima kasih Bu Endang. Reksadana menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Beberapa kelebihan reksadana dibanding investasi lain adalah adanya diversifikasi investasi, di mana investasi akan dipecah ke dalam beberapa instrumen, jadi semisal nilai suatu saham di perusahaan A itu turun, maka dana yang di investasi belum tentu turun juga, karena investasi kamu masih ditempatkan di instrumen atau perusahaan lainnya oleh manajer investasi. Penjelasan mengenai profil resiko dan tujuan investasi akan dijelaskan oleh Bu Endang. Silakan Bu. Oke Bu Kristina, jadi sebelum berinvestasi reksadana, penting untuk investor tahu profil resiko dan tujuan investasinya. Perlu diketahui bahwa profil resiko di reksadana terbagi atas 3 macam. Yang pertama, konservatif. Tipe investor ini jenderung ingin investasinya aman, imbal hasil yang stabil, dan takut untuk investasi pokok berkurang. Tipe investor seperti ini cocok untuk tujuan investasi berjangka pendek 1-2 tahun. Kedua adalah investasi moderat. Investasi dengan tipe ini punya tujuan finansial jangka mendengar 3-5 tahun dan siap dengan tingkat imbal hasil yang flutuasinya tidak terlalu signifikan. Tipe ini cocok untuk berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Terakhir adalah tipe agresif. Tipe investor yang siap jika investasi pokoknya berkurang atau hilang demi imbal hasil yang lebih tinggi. Investor ini biasanya adalah investor berpengalaman dan dengan tujuan finansial jangka panjang di atas 5 tahun. Perlu dipahami bahwa investasi reksadana datang dengan resiko yang sebanding dengan imbal hasil atau biasa disebut high risk, high return. Maka jika ada pertanyaan, apakah boleh investor dengan profil resiko yang konservatif membeli reksadana saham? Jawabannya boleh. Namun, dengan proporsi yang kecil dan siap menanggung fluktuasi harga di pasar modern yang signifikan. Setelah tahu profil resiko dan tujuan investasi, maka yang dibutuhkan sekarang adalah kemampuan dalam mengelola reksadana agar investasi ini bisa memberikan hasil yang optimal. Bagaimana caranya? Yuk pelajari strategi investasi reksadana. Setidaknya ada 4 strategi yang bisa diterapkan saat untuk memperoleh keuntungan terbaik. Yang pertama adalah Dollar Cost Averaging. Strategi ini cocok buat kamu yang ingin bermain aman dan fokus menjaga nilai investasi. Diterapkannya itu dengan cara membeli reksadana yang tepat secara rutin misalnya setiap bulan. Strategi yang kedua adalah Lamsam. Strategi ini diterapkan dengan cara dana investasi di setor sekaligus dalam jumlah yang besar. Strategi ketiga ada yang namanya Market Timing. Strategi ini cocok buat kamu yang punya pengalaman investasi dan update tentang kondisi pasar. Strategi ini diterapkan dengan cara memperhatikan kondisi pasar saat ingin membeli atau menjual investasi reksadana untuk memaksimalkan potensi keuntungan. Strategi terakhir atau yang keempat yaitu Asset Allocation. Strategi ini cocok buat kamu yang berpengalaman dan memiliki tujuan jangka panjang. Strategi ini diterapkan dengan melibatkan rebalancing portfolio sesuai dengan proporsi berdasarkan tingkat imbal hasil yang diharapkan. Nah, untuk komposisi investasi reksadana berdasarkan profil resiko, kamu bisa mengikuti rekomendasi berikut. Untuk tipe konservatif, kamu bisa alokasikan dana pada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Pastikan untuk memilih produk yang memiliki performa baik setidaknya simbal hasil ada di atas angka inflasi. Sementara untuk tipe moderat, kamu bisa mengkombinasikan reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham untuk target return di atas angka inflasi. Untuk tipe agresif, sebagian besar dana bisa dialokasikan ke reksadana saham dan sisanya dimasukkan ke reksadana pendapatan tetap untuk memaksimalkan return investasimu. Kamu bisa memaksimalkan imbal hasil investasi reksadana di Moduit dengan memanfaatkan Moduit Advisor seperti kami ini. Kami akan siap membantu investor untuk mengetahui kebutuhan investasinya, mengenali profil resikonya, dan mempersiapkan portfolio yang tepat bagi investor demi memaksimalkan keuntungan berinvestasinya. Kalau kamu punya pertanyaan seputar topik investasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk episode-episode selanjutnya. Sekian mojuan seri kali ini bersama Moduit Advisor Partner. Saya Kristina. Dan saya Endang Sunarti pamit dulu. Sampai jumpa Moduers!